Intro Sebagai orang nomor 1 di kepolisian Polres Batubara yang bertanggung jawab tinggi atas keamanan di wilayah hukum Polres Batubara AKBP Ikhwan Lubis turun langsung ke lapangan untuk memantau di beberapa gereja yang sedang melaksanakan ibadah kebaktian malam natal di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Bersama pejabat utama Polres Batubara, satu persatu gereja yang berada di Jalim Sumatera, disambangi untuk menciptakan suasana kondusif dan menciptakan kenyamanan para jemaat ketika pelaksanaan kebaktian di malam natal Menurut Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis, ada 200 personur kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga keamanan gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Polres Batubara Pada hari ini, malam natal ini kami dari Polres Batubara, kebaktian pembaktian di Jalim Sumatera, kebaktian di malam natal di gereja KPP Indrapura ini melakukan kontrol pengamanan gereja pada malam hari ini Dan beberapa gereja yang kami pantau dan kami lihat, bahkanannya ya cukup aman dan terkenali. Dan kemudahan para umat kristiani yang melaksanakan ibadah. Penanggal pada malam ini, kita akan melaksanakan dengan ikmat, lancar. Ada berapa personil, Pak, polisian yang ikut beribadah dalam peramanan malam lalu? Kita libatkan, ya, tanggal hari ini kita libatkan, ya, 200 orang. Kita akan aman. Ada 97 titik lokasi pengamanan yang tersebar di 4 polseksek Kabupaten Batubara, dan sampai malam perayaan Natal tidak ada di petakan lokasi yang dianggap perawan oleh pihak kepolisian. Berharap agar suasana malam Natal dan jelang tahun baru 2020, suasana kamutipas di Batubara tetap kondusif. Ada 98 titik belajar yang kita amankan dari pores 4 polsek jajaran di wilayah Batubara. Dari Batubara, Sumatera Lautara, Seolah PRK, Triplata TV, Salam Jumlah Tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!